Kalau kalian kira-kira akutansi itu buat apa sih? Kalian kan nanti suatu saat ketika bekerja kan arahnya itu nanti kalian akan bertanggung jawab di akutabilitas keuangan negara. Baik nanti dari MAP, ASP maupun MKN. Jadi mata kuliah ini penting sebagai dasar nanti untuk mata kuliah-mata kuliah yang lain juga. Proses akutansi itu ada tiga aktivitas. Akutansi ada tiga aktivitas. Pertama adalah identifikasi. Kemudian yang kedua adalah recording atau pencatatan. Yang ketiga adalah pengkomunikasian. Identifikasi itu apa? Identifikasi itu menganalisis transaksi. Menganalisis suatu transaksi apakah bernilai ekonomis atau tidak. Tadi seperti saya berikan contoh kalau perusahaan itu membeli barang dagangan. Membeli barang dagangan itu ada nilai ekonomisnya enggak sih? Nilai ekonomis itu yang seperti apa? Ini kalau gambaran gampangnya yang mengandung nilai ekonomis itu adalah yang mengandung nilai uang. Mengandung nilai uang. Kira-kira kalau beli barang ada nilai uangnya enggak? Ya ada ya, pasti. Kan perlu mengeluarkan uang ya. Perlu mau adanya pembayaran. Oh berarti pembelian barang dagangan itu mengandung nilai ekonomis. Maka itu adalah termasuk transaksi ekonomi yang harus dicatat. Memang ada bu, transaksi yang sifatnya tidak bernilai ekonomis. Bukan enggak bernilai tapi belum, belum ada nilai ekonomisnya. Misalkan perusahaan baru merekrut karyawan atau baru meng-hire sekretaris. Misalkan baru wawancara dan baru taken kontrak kerja, sekretarisnya, karyawannya itu belum bekerja. Kalau masih dalam, misalkan baru tanda tangan kontrak, itu belum ada nilai ekonomisnya. Akan sudah mengandung nilai ekonomis kalau karyawannya itu sudah mulai bekerja. Kalau sudah mulai bekerja, nanti dari sisi perusahaan itu sudah timbul yang namanya kewajiban untuk bayar. Walaupun dia baru satu hari bekerja, itu akan sudah timbul yang namanya kewajiban. Sudah ada nilai ekonomisnya. Walaupun nanti pembayarannya setelah dia satu bulan bekerja. Yang pertama, mengidentifikasi. Ketika tadi kalau membeli barang dagangan, karena mengandung nilai ekonomis, maka harus dicatat. Sedangkan kalau tadi yang baru melakukan penandatangan kontrak dengan pegawai, itu berarti belum ada pencatatan secara akuntansi. Dia baru, kontraknya itu saja yang dicatat. Tapi kalau secara akuntansi, belum ada pencatatan apapun ketika tanda tangan kontrak. Itu yang pertama, identifikasi. Masih suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Mohon naaf. Nanti kalau terputus, minta tolong diberitahukan di WA juga ya. Kalau sekarang bagaimana? Ibu maaf, suara Ibu tidak terdengar karena putus-putus. Bentar, saya izin ganti jaringan dulu ya. Saya izin ganti jaringan sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga sekarang lebih jelas. Suara saya sekarang gimana? Suara saya bisa diterima dengan baik? Baik, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Tadi sampai sinyal. Jadi, proses kegiatan di akuntansi itu ada tiga tadi ya, saya ulangi. Ada proses identifikasi, ada proses pencatatan, dan ada proses pengkomunikasian. Di proses identifikasi itu untuk mengidentifikasi apakah suatu transaksi, suatu event itu bernilai ekonomi atau tidak. Yang dimaksud bernilai ekonomi itu apa? Tadi, gambaran sederhananya mengandung nilai uang. Tadi contohnya, kalau yang bernilai ekonomi ketika perusahaan membeli barang dagangan. Itu ada nilai ekonomisnya. Karena mengandung nilai uang ya, perusahaan memperoleh barang dan membayarkan kas. Sedangkan, kalau contoh yang tidak bernilai ekonomi, misalkan tadi baru merekrut karyawan. Karyawannya belum mulai bekerja. Jadi, belum ada nilai ekonomisnya. Kalau belum ada nilai ekonomisnya, maka secara akuntansi tidak perlu dicatat. Kemudian, yang ketiga nih, proses pengkomunikasian. Proses pengkomunikasian ini adalah untuk menyampaikan hasil output dari kegiatan akuntansi. Hasilnya adalah laporan keuangan. Bagaimana nanti laporan keuangan ini bisa digunakan oleh para penggunanya. Kita akan melaporkan. Kita akan membuat laporan keuangan dan akan melaporkannya kepada para pengguna. Nah, laporan keuangan itu akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang pengguna laporan keuangan tadi. Misalkan investor. Oh, ini laporan keuangan perusahaan buat apa? Kalau untuk investor. Kalau investor, nanti kita akan melihat, oh, ini perusahaan ini laba terus loh. Keuntungannya selalu tinggi. Wah, ini bagus nih untuk berinvestasi. Nah, itu kepentingan investor terkait laporan keuangan perusahaan. Kemudian untuk pemerintah. Pemerintah buat apa laporan keuangan perusahaan? Buat apa kira-kira? Pemerintah nih. Pajak mungkin, Bu? Ya, pajak. Misalkan PT ABC, dia bayar pajaknya itu hanya 100 juta. Eh, padahal di laporan keuangannya, income-nya itu ternyata misalkan berapa puluh triliun. Oh, ini harusnya pajaknya kurang bayar. Itu kepentingan pemerintah di situ untuk memajaki. Itu terkait pengguna-pengguna laporan keuangan. Ini tadi percontoh pengguna laporan keuangan. Ada pengguna internal atau stakeholder, kita istilahnya ya, stakeholder internal. Stakeholder internal itu adalah yang di dalam perusahaan. Pegawainya atau karyawannya, kemudian manajemennya, itu adalah pengguna-pengguna internal laporan keuangan. Kemudian kalau pengguna eksternal, tadi contohnya ada investor, ada kreditor, kemudian pemerintah. Itu juga pengguna eksternal atau stakeholder eksternal perusahaan. Selanjutnya, dasar untuk melaporkan keuangan, kepelaporan keuangannya, ini terkait etik sini yang, ini cikal bakal tadi ya, cikal bakal kenapa sih, kenapa pakainya IFRS ya. Dulu itu standar lakutansi yang kita acu, yang diacu oleh Indonesia dan banyak negara lain, itu yang mengacunya ke standarnya Amerika, ke GEAP, General Accepted Accounting Principle. Tapi ada kejadian nih, waktu awal-awal kalian belum lahir, di tahun 2000-an awal, ada standar lakutansi di Amerika. Nah, ada standar lakutansi di Amerika, itu ada suatu kantor akuntan publik, kantor akuntan publik itu yang memeriksa, yang memeriksa laporan keuangan perusahaan. Dia akan memberikan opini wajar, tidak wajar, gitu ya. Nah, ini ada suatu perusahaan, diperiksa oleh kantor akuntan publik, namanya Arthur Anderson, itu dulu adalah akuntan publik terbesar, big five dunia, Arthur Anderson. Pada saat memeriksa laporan keuangannya perusahaan, perusahaannya namanya Enron, si Arthur Anderson memberikan pendapat, memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Itu adalah opini audit paling bagus. Artinya apa? Artinya berarti di perusahaan itu, kondisi keuangannya wajar, dan tidak ada kesalahan yang material. Nah, perusahaan di Amerika, diaudit oleh KAP besar, yang di Amerika juga. Nah, tiga bulan setelah si KAP Arthur Anderson itu, memberikan pendapatnya, itu Enron bangkrut. Enron-nya bangkrut. Padahal tadi opini-nya wajar, kok bangkrut gitu ya. Nah, setelah dibongkar, ini ada skandal antara manajemennya Enron dengan auditornya KAP Arthur Anderson. Nah, sejak saat itu, dunia mulai berubah terkait standar akuntansi. Ada yang namanya Sarbox, Sarbana Oxley Act, itu untuk merubah ketentuan kantor akuntan publik, boleh memeriksa laporan keuangan perusahaan itu bagaimana. Tidak boleh lebih dari lima tahun berturut-turut, tidak boleh satu auditor itu memeriksa perusahaan yang sama lebih dari tiga tahun. Jadi terjadi perubahan-perubahan. Termasuk perubahan standar akuntansi yang dari KAP, kemudian kiblat dunia itu berubah, menyusun yang namanya IFRS. Jadi, pemicunya adalah karena adanya etika, adanya skandal tadi, ada kasus etis di situ. Dulu GAP, sekarang IFRS. Kalau GAP ini yang menyusun adalah FASB, FASB ini standar board-nya di Amerika, sedangkan kalau IFRS itu yang menyusun ini, IASB, International Accounting Standar Board, ini yang menyusun IFRS. Kemudian ini prinsip-prinsip yang untuk pengukuran pelaporan keuangan. Ini nanti kita pelajari, ini setelah saja ya, ada yang namanya prinsip biaya historis. Ini artinya apa? Nanti dalam menyajikan laporan keuangannya, terutama menyajikan asetnya, itu adalah pada tingkat harga perolehan. misalkan dia beli peralatan, beli peralatan harganya 100 juta, berarti dia akan mencatatnya sebesar 100 juta. Tapi ketika nanti di akhir tahun, di akhir tahun kalau peralatan kan masih ada ya, peralatan itu kan masa manfaatnya, bisa dimanfaatkan lebih dari satu tahun. Nah, di akhir tahun penilainya seperti apa? Apakah tetap menggunakan harga perolehan, atau menggunakan harga wajarnya di akhir tahun tersebut, ketika mau menyusun laporan keuangan. Ini yang namanya fair value principle. Kemudian asumsi terkait pelaporan keuangan, ini ada asumsi unit moneter, artinya kalau di laporan keuangan, itu nanti kita menggunakan satuan mata uang. Misalkan kas 100 juta, piutang 200 juta, kemudian punya tanah nilainya 1 miliar. Itu kan satuannya uang semua. Tidak menurut satuannya misalkan kas 100 juta, tanah 2 hektare, itu enggak. Jadi satuannya adalah uang, bukan satuan yang lain. Jadi enggak boleh itu tanah ketika di laporan keuangan, tanah nyebutnya 2 triliun, atau 2 hektare, itu enggak boleh. Tapi dalam satuan uang. Nanti akan dijelaskan, akan ada laporan keuangan penjelas, yaitu di CALK, catatan atas laporan keuangan, yang akan menjelaskan tadi nilai tanah yang 2 triliun, itu luasnya berapa. Itu akan dijelaskan di CALK, catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada asumsi entitas ekonomi. Asumsi entitas ekonomi. Ini entitas ekonomi, bentuk perusahaan, kalau dari sisi pemilik, sisi kepemilik, itu dibagi tiga. Ada perusahaan perorangan, ada perusahaan yang namanya partnership. Kalau partnership di sini, di Indonesia mungkin yang kalian lebih kenal yang CV, bentuknya CV, bentuknya firma. Firma itu kayak firma hukum, itu contoh dari partnership. Partnership. Jadi kalau proprietorship ini, pemilik perusahaannya hanya satu. Kalau partnership, ini pemilik perusahaannya bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Beberapa lah, lima juga bisa, tapi beberapa, enggak banyak-banyak. Kemudian korporasi. Kalau korporasi, ini pemilik perusahaannya, itu adalah para pemegang saham. Para pemegang saham. Ini proprietorship, partnership, korporasi, ini pemegang saham. Jadi kalau pemegang saham, ini biasanya relatif banyak. Apalagi nanti kalau perusahaannya ini, kalau yang korporasi, ini biasanya yang sudah bentuknya PT, 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 TBK, di belakangnya itu misalkan ada tulisannya TBK. Kalau ada TBK di belakang, itu artinya perusahaan itu sudah menjual sahamnya di bursa. Berarti masyarakat itu sudah bisa membeli sahamnya. Berarti pemiliknya, pemilik dari korporasi, dari perusahaan itu banyak. Karena publik, masyarakat juga bisa membeli sahamnya. Ini bentuk perusahaan dari sisi kepemilikan. Kalau kita bandingkan, kalau yang perusahaan perorangan itu yang contohnya, biasanya itu di perusahaan, biasa ada, dagang ada, manufaktur pun mungkin ada. Ini yang bentuknya relatif sederhana. Kalau yang proprietorship ini yang biasanya UKM-UKM. Kemudian contoh yang mungkin yang pemilik salon, pemilik bengkel, itu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Kemudian kalau partnership, ini contohnya misalkan firma hukum. firma hukum OC Kaligis dan Rekan. Itu berarti kan yang punya bukan hanya OC Kaligis saja, tapi ada OC Kaligis dan Rekan. Hotman Paris dan Rekan. Jadi yang punya bukan hanya Hotman Paris, tapi ada dan Rekannya. Mungkin yang disebut sebagai nama usahanya itu yang partner. Kita menyebutnya kalau partnership nanti pemiliknya adalah partner. Partnernya yang terkenal adalah Hotman Paris. Biar nanti perusahaannya terkenal, jadi yang disebutkan namanya Hotman Paris dan Rekan. Padahal belum tentu nanti yang kerja itu si Hotman Paris. Yang kerja biasanya mungkin partner yang lain, yang DKK-nya itu. Ini pemiliknya dua atau beberapa orang. Kalau dari sisi modal, pasti relatif yang korporasi ini yang modalnya paling besar. Kalau proprietorship, ini kalau yang punya UKM-UKM, itu kan modalnya relatif kecil. Kemudian dari sisi tanggung jawab, kalau yang perusahaan perorangan, ini yang tanggung jawabnya itu tidak terbatas. Kalau dia punya utang, nanti dia harus melunasi utang itu sampai dengan mengorbankan kekayaan pribadinya. Ini yang namanya unlimited liability. Unlimited liability. Tanggung jawab yang tidak terbatas. Itu yang perusahaan perorangan. Partnership juga sebenarnya sama. Dia sifatnya juga sama. Unlimited liability juga. Sama seperti perusahaan perorangan. Tapi dia kan partnernya banyak. Maksudnya partnernya lebih dari satu. Jadi tanggung jawabnya bisa di-share ke partner yang lain. Sedangkan kalau korporasi, ini limited liability. Tanggung jawabnya itu sebatas modal yang dia punya saja. Jadi kalau yang korporasi ini perusahaannya bangkrut, nanti pemegang saham itu dia hanya rugi sebatas modal yang dia punya saja. Sebatas saham yang dia beli saja. Ini yang limited liability. Selanjutnya. Sebelum kita ke langkah, tadi kan kita siklus. Siklusnya dimulai dengan transaksi. Siklus akutansit dengan transaksi. Kemudian transaksinya kita analisis. Apakah memiliki nilai ekonomi atau tidak? Kalau memiliki nilai ekonomi, kita akan melakukan tahap berikutnya yaitu mencatat. Mencatat ini kita akan melakukan yang namanya penjurnalan. Kemudian jurnal akan kita bahas minggu depan kalau tidak ada kuliah umum. Kemudian setelah menjurnal, kita akan mengelompokkan jurnal tadi ke yang namanya buku besar. Makanya tadi menurut siapa, apakah perlu buku besar? Penuh buku besar. Nanti kalau buat praktikanya, memang bukunya yang gede itu buku pen. Yang biasanya sampulnya batik. Buku besar itu apa? Apakah bukunya yang gede? Sebenarnya bukan bukunya yang gede, tapi kolomnya yang banyak. Kita akan mengelompokkan yang jurnal tadi menurut nama akun. Apa sih nama akun? Nanti akan kita bahas. Kemudian, selalu buku besar, nanti dari saldo-saldo di buku besar, kita akan menyusun yang namanya neraca saldo. Di neraca saldo, kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, kita akan menyusun lagi, neraca saldo disesuaikan. Baru kita akan menyusun laporan keuangan. Sebelum proses itu, kita akan kenalkan dulu di sini untuk memantapkan nanti kalian di proses penjurnalan, ini ke yang namanya persamaan akutansi. Ini dasarnya. Persamaan akutansi. Persamaan akutansi adalah harta sama dengan hutang plus modal. Harta. Harta itu apa sih? Harta itu yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengenerate penghasilan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau untuk memperoleh penghasilan. Itu namanya harta. Contohnya, kas uang. Uang itu kan bisa digunakan untuk membeli barang dagangan. Barang dagangannya nanti bisa dijual dan memperoleh keuntungan. Gitu kan ya? Nah, itu harta. Kemudian contoh lainnya, misalkan piutang. Piutang itu kebalikan hutang. Piutang itu kita punya, misalkan kita punya uang, misalkan kita punya uang dan dipinjam oleh orang lain. Berarti kita punya piutang. Orang yang minjam punya utang. Itu piutang. Atau kita menjual barang dagangan, tapi yang beli belum bayar. Berarti kita punya piutang. Itu contoh dari aset juga. Karena nanti kalau piutangnya dibayar, kalau piutangnya dibayar, berarti kita akan punya kas. Kasnya itu salah satu bentuk dari penghasilan. Kemudian aset tetap. Aset tetap itu yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Bisa dimanfaatkan lebih dari satu tahun. Contohnya tadi yang saya sebutkan, peralatan. Peralatan itu kan, misalkan komputer, mobil, mesin, printer. Itu bisa dimanfaatkan lebih dari satu periode. Lebih dari satu tahun. Itu termasuk dalam pelompok aset. Karena tanpa peralatan, kita akan kesulitan untuk menghasilkan pendapatan. Misalkan kita membuat, misalkan kita buka bengkel, perlu peralatan bengkel. Dengan peralatan bengkel itu, kita akan menghasilkan pendapatan. Itu contoh dari aset. Kemudian liabilitas. Liabilitas ini utang, kewajiban. Yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditur. Kalau kita berhutang, berarti kita sebagai debitur. Kalau yang kita hutangi, itu namanya kreditor. Dan berikutnya, owners equity, atau modal pemilik. Istilah sederinya adalah modal. Kalau istilah di SAK sekarang, kita menyebutnya ekuitas. Jadi ekuitas itu sama dengan modal. Modal ini dari pemilik sendiri. Misalkan dia menyetor kas, atau menyetor harta yang lain, tapi dari kepunyaannya sendiri, untuk usahanya. Itu namanya modal pemilik. Ini konsep yang owners equity, ini adalah konsep adanya pemisahan. Kita harus memisahkan, untuk nanti pertanggung jawaban keuangan, kita harus memisahkan antara keuangan pribadi pemilik dengan keuangan perusahaan. Tidak semua yang dimiliki oleh pemilik, itu akan kita catat di sini, sebagai ekuitas atau modal pemilik. Yang kita catat di sini, sebagai modal pemilik, adalah yang disetorkan oleh pemilik untuk usaha. Misalkan kalian mau buka bengkel, atau mau buka salon, kalian menyetorkan ambil dari tabungan pribadi, misalkan 10 juta. 10 juta itulah nanti yang akan kita catat sebagai modal pemilik. Jadi konsep pemisahan kepentingan. Kita harus memisahkan antara pribadi dan juga kepentingan perusahaan. Ini persamaan akuntansi. Ini tadi aset, contohnya adalah kas, perlengkapan, peralatan, persediaan, tanah, gedung, itu adalah aset. Kemudian yang liabilitas, ini tadi adalah kewajiban atau klaim terhadap aset kepada kreditor. Yang nanti harus kita bayarkan. Contoh dari kewajiban, ini ada utang usaha. Nanti itu ya, mulai terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Inggris. Nanti akan saya berikan daftar. Ini akan berikan daftar. Untuk yang pernah belajar akuntansi sebelumnya, mungkin kalian mengenalnya menggunakan nama atau istilah bahasa Indonesia. Nanti akan saya berikan nomen istilah ya dalam bahasa Indonesia, maka bahasa Inggris ya. Biar nanti belajarnya lebih mudah. Account payable, ini adalah utang usaha atau utang dagang. Kemudian notes payable, ini adalah whistle. Kalau whistle, ini ada perjanjian tertulisnya. Ada bunganya. Kalau yang ini, yang whistle atau notes payable. Kemudian ada utang gaji. Utang gaji, ini salaries and wages payable. Ini contoh dari liabilitas atau kewajiban. Selanjutnya, modal pemilik. Modal pemilik tadi yang berasal dari pemilik sendiri. Jadi aset. Aset perusahaan itu bisa dengan cara ngutang, bisa dengan cara modal pemilik sendiri. Intinya gitu ya. Jadi gini, kalau kalian atau suatu saat orang tua kalian itu nyari mantu. Nyari mantu. Yang dilihat, jangan asetnya. Jangan dilihat kamu punyanya apa. Misalkan dia punya mobil, punya rumah, punya pulau. tapi yang dilihat ini. Yang dilihat adalah ekuitasnya. Jangan dilihat asetnya. Karena kalau dilihat asetnya, aset kan bisa dengan cara ngutang dan modal sendiri. Dia punya mobil, punya pulau, punya rumah. Ternyata hasil ngutang semua. Bisa kan ya? Yang terlihat asetnya. Asetnya banyak. Tapi ngutang semua. Jadi kalau nanti apa, kalian kan sudah belajar akutansi ya. Kalau mencari calon suami atau calon istri, yang dilihat jangan asetnya ya. Tapi ekuitasnya. Yang dijari jadi ekuitasnya. Net asetnya. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu dia punya mobil dan sebagainya. Jadi dilihat ekuitasnya. yang mempengaruhi ekuitas. Ini apa sih? Yang mempengaruhi kepemilikan apa? Ekuitas pemilik ini apa? Yang akan menambah di sini, nanti ekuitas pemilik ini akan dipengaruhi, akan bertambah nilainya kalau ada pendapatan. Jadi misalkan dalam satu tahun, kita akan menghitung dulu ya. Nanti pendapatannya berapa. Pendapatan itu akan menambah ekuitas ya. Sedangkan yang beban-beban, misalkan bayar gaji, bayar listrik, dan sebagainya, beban-beban itu, itu akan mengurangi ekuitas. Dan pengambilan pribadi. Misalkan tadi kan sebenarnya dia sudah misahin, dia sudah menyetor keusahanya misalkan 20 juta. Ternyata yang 20 juta itu diambil lagi sama dia. Ah buah, ngambil ah 100 ribu buah jajan. 100 ribu buah jajan. Nah itu akan kita perlakukan sebagai pengurang honest equity. Pengurang ekuitas. Akan kita catat sebagai ini ya, sebagai kalian mengenal, yang sudah belajar akutansi ya, mengenalnya sebagai privé. Privé. Atau di sini istilah kerennya, drawing. Ada drawing atau withdrawal. Ini adalah pengambilan pribadi. Ini akan mengurangi ekuitas pemilik. Kita sekarang akan mencoba membuat persamaan akutansi dari beberapa transaksi. Tadi yang mempengaruhi kenaikan ekuitas ya, ada, ini investment by owner ini adalah investasi atau setoran dari pemilik. Tadi misalkan dia menyetor ya, mengambil dari pertabungan pribadinya, mengambil 10 juta untuk disetorkan ke usaha. Itu namanya investment by owner. Kemudian kalau pendapatan, ini yang berasal dari pendapatan usahanya. Oh, usahanya menguntungi nih, ada pendapatan. Ini akan menambah. Kemudian kalau beban-beban atau yang dibayarkan misalkan tadi untuk gaji, untuk listrik, itu akan mengurangi owner's equity. Dan juga privé atau drawing tadi. Sekarang kita ke contoh transaksi ya. Ini analisis ya, analisis transaksi dulu. Analisis transaksi. Untuk analisis transaksi, misalkan ada tiga nih, ada tiga transaksi. Ada tiga transaksi. Yang pertama, pembelian komputer. Yang kedua, mendiskusikan desain produk kepada customer yang potensial. Yang ketiga, bayar sewa. Nah, dari tiga transaksi ini, kita akan mencoba analisis mengandung nilai ekonomi semuanya atau enggak. Pembelian komputer, mengandung nilai ekonomi enggak? Mengandung. Berarti nanti akan kita catat. Yes, akan kita record. Kemudian yang kedua, mendiskusikan desain produk kepada customer. Tidak. Tidak. Tidak ada kemudian, yang ketiga, bayar sewa. Termasuk. Termasuk. Berarti yang nanti akan kita lanjutkan ke proses akutansi adalah transaksi beli komputer dan juga bayar sewa. Kita akan coba menganalisis transaksi dan menyusun membuat persamaan akutansi. Ini belum jurnal. Ini belum jurnal. Ini baru persamaan akutansi. Ini untuk mematangkan konsep nanti di jurnal. Misalkan transaksi pertama. Namanya Ray Niel. Ini si Ray Niel ini dia mau buka usaha. mau buka usaha bidang jasa dia untuk application development. Dia mau bikin aplikasi. Dinamai ini usahanya dinamai SoftBite. Usahanya ini didirikan di tanggal 1 September 2020. Ketika mendirikan usaha SoftBite si Ray Niel dia menginvestasikan 15.000 euro ke usahanya. Jadi si Niel ini dia mengambil 15.000 dari tabungannya untuk diinvestasikan untuk mendirikan si SoftBite. Untuk persamaan akutansi tadi harta sama dengan utang plus modal. harta sama dengan utang plus modal. Harta tadi contohnya ada kas kemudian contoh lagi ada piutang kemudian supplies ini perlengkatan bedanya apa sama peralatan kalau perlengkatan ini kalau dalam istilah sederhananya itu yang barang habis pakai. biasanya nanti di akhir periode itu akan habis atau masa manfaatnya tidak lebih dari satu tahun. Itu kita kelompokkan sebagai supplies. Misalkan kalau bengkel itu berarti perlengkapannya itu kayak oli itu masuk ke perlengkapan. Kalau untuk peralatan bengkelnya itu masuk ke equipment atau peralatan. kalau ini di soft bite misalkan dia mungkin perlu beli kertas untuk nge-print ekuitansi dan sebagainya. Itu masuk ke supplies. Kemudian kalau komputer yang digunakan masuk ke peralatan. Ini contoh untuk misalkan yang di soft bite ini. Kemudian untuk kewajibannya dia punya utang usaha account payable. Utang usaha saja. dia hanya punya utang usaha saja. Kemudian yang ekuitas pemilik tadi dipengaruhi oleh yang pertama adalah setoran dari pemilik. Setoran modal dari pemilik. Kemudian pengambilan pribadi oleh pemilik ini akan mengurangi modal. Akan mengurangi ekuitas pemilik. Kemudian pendapatan. Pendapatan ini misalkan kalau dia melakukan jasa dia bangun aplikasi dia akan menerima penghasilan kita akan catat sebagai revenue penghasilan pendapatan pendapatan jasa service revenue atau kalau di buku warren nanti kalian akan dengar istilah yang namanya fees earn f-e-e-s earn fees earn itu masuk ke revenue jadi kalau di bukunya warren istilahnya fees earn kalau di bukunya kieso ini pakai istilahnya service revenue kalau di bahasa Indonesia pendapatan jasa ini akan menambah ekuitas kemudian beban-beban misalkan tadi beli bayar listrik bayar air bayar gaji masuk ke expense masuk ke expense beban ini akan mengurangi ekuitas pemilik kemudian yang transaksi yang pertama tadi si Neil dia menginvestasikan 15 ribu keusahanya di sisi aset di sisi aset harus sama dengan sisi utang dan modal jadi harta itu harus sama dengan utang plus modal ini harus balance harus sama kalau yang sisi kiri sisi aset ini bertambah berarti yang di sisi kanan ini juga harus bertambah kalau sisi aset berkurang sisi yang kanan juga harus berkurang gitu ya jadi pengurangan penambahannya harus sama jadi yang transaksi pertama setoran 15 ribu oleh Neil dia kita akan memandang dari sisi soft bite bukan dari sisi renil dari sisi usahanya usahanya ini si soft bite ini ketika menerima kas ketika menerima kas dari nil berarti kas usahanya bertambah kasnya soft bite bertambah maka asetnya bertambah di bagian kas kasnya bertambah 15 ribu tadi kalau yang kiri nambah yang kanan juga harus nambah berarti yang kanan yang nambah apa ini ini kan setoran pemilik berarti yang nambah adalah ekuitas ekuitas masuk yang di kolom owners capital setoran pemilik modal pemilik bertambah 15 ribu jadi penambahan sisi kiri 15 ribu penambahan sisi kanan juga 15 ribu inilah konsep persamaan akutansi kemudian transaksi yang kedua soft bite membeli komputer membeli komputer komputer itu masuk peralatan lebih dari satu tahun dengan harga 7 ribu dan dibayar secara cash ketika beli komputer ini berarti ada dan dia bayarnya secara cash berarti ada nilai ekonomisnya yang harus kita catat persamaan akutansinya seperti apa ketika si soft bet membayar 7 ribu membayar 7 ribu ke penjual komputer berarti cashnya soft bet berkurang sisi asetnya berkurang di sisi cash berkurang 7 ribu cashnya berkurang 7 ribu tapi di satu sisi dia punya peralatan jadi cashnya berkurang 7 ribu peralatannya bertambah 7 ribu minus 7 ribu nambah 7 ribu jadi berapa 0 berarti sisi asetnya 0 kalau sisi asetnya 0 maka yang utang plus modalnya juga 0 berarti sudah kita tidak akan memasukkan apa-apa di sisi utang dan modalnya ini untuk yang transaksi kedua kemudian transaksi ketiga soft bite membeli seribu membeli headset membeli headset dan aksesoris lain yang diperkirakan akan habis selama beberapa bulan bukan headsetnya habis tapi rusak tidak bisa digunakan lagi selama beberapa bulan kalau untuk pembelian headset dan peralatan lain akan kita kategorikan sebagai supply sebagai perlengkapan karena akan habis kurang dari satu tahun ketika membeli ketika membeli di sini di kalimat berikutnya supplier atau penjualnya ini mengizinkan soft bite untuk membayar tanggihan ini di bulan Oktober ini tadi kan transaksi selama September berarti soft bite ngutang jadi dia memperoleh perlengkapan dengan cara ngutang di sisi aset yang bertambah adalah suplasenya perlengkapannya bertambah seribu enam ratus tadi ngutang berarti kasnya enggak ada apa-apa kasnya enggak kepakai kasnya belum kepakai berarti enggak ada pengurangan di sini yang bertambah adalah di sisi sebelah kanan di bagian utang bagian liabilitas utangnya nambah utangnya bertambah seribu enam ratus jadi kiri nambah seribu enam ratus kanan juga nambah seribu enam ratus selanjutnya transaksi yang keempat ini transaksi yang keempat softbite menerima seribu dua ratus cash menerima uang seribu dua ratus dari pelanggan atas jasa atas jasa yang sudah dilakukan kalau jasanya sudah perform it has perform jasanya sudah selesai dilakukan berarti softbite sudah bisa mengakui pendapatan dan di satu sisi si softbite di sini menerima cash dia menerima cash berarti di bagian aset cashnya bertambah seribu dua ratus kemudian di sisi sebelah kanan yang bertambah adalah ekuitas karena ini pendapatan pendapatan itu menambah ekuitas pendapatannya bertambah ekuitasnya bertambah seribu dua ratus cashnya bertambah pendapatannya bertambah berikutnya yang kelima softbite menerima tagihan menerima tagihan dari daily news sebesar 250 atas beban iklan jadi kalau yang transaksi nomor lima ini si softbite sudah iklan iklannya sudah tayang iklannya sudah tayang dan sudah menerima tagihan cuma belum dibayar sama softbite kalau tagihannya sudah ada iklannya sudah tayang berarti sudah timbul yang namanya beban sudah timbul yang namanya beban ada beban iklan yang harus dibayar tapi ini belum dibayar sudah harus dibayar tapi belum postpone payment sampai dengan tanggal berikutnya berarti ada utang ada beban ada utang sisi asetnya berarti nggak ada yang perlu ditulis di sini nggak ada yang perlu dimasukkan ke aset yang nambah adalah utangnya utangnya nambah 250 kemudian bebannya bebannya ini akan mengurangi beban kan sifatnya mengurangi bebannya mengurangi ekuitas sebesar 250 plus 250 minus 250 jadinya berapa 0 0 berarti yang disini aset nggak ada pencatatan apa-apa tanda yang minus 250 ini bukan maksudnya expense-nya berkurang bukan maksudnya bukan bebannya berkurang tapi beban ini beban iklan ini mengurangi modal jadi beban ini mengurangi modal sebesar 250 itu ya berikutnya transaksi yang ke-6 softbed performance berarti melakukan jasa ya softbed melakukan jasa senilai 3.500 euro perusahaan ini kalau perusahaan sobatnya ini sudah melakukan jasa berarti sudah harus mengakui pendapatan jadi nanti owners equity-nya bertambah sebesar 3.500 karena adanya pendapatan di sisi kirinya kita lihat perusahaan menerima kas sebesar 1.500 dari customer dan sisanya yang 2.000 masih ngutang on account ini maksudnya masih dalam bentuk piutang jadi pendapatannya si softbed ini harusnya 3.500 tapi yang diterima kasnya itu baru 1.500 harusnya segini 3.500 tapi baru diterima kasnya 1.500 berarti ada 2.000 yang belum diterima itu yang akan kita catat sebagai piutang kasnya bertambah 1.500 piutangnya bertambah 2.000 dan ekuitasnya bertambah 3.500 ekuitasnya ini bertambah karena adanya pendapatan sebesar 3.500 berikutnya yang ke 7 softbed membayar beban-beban membayar beban-beban ada beban sewa 600 ada beban gaji 900 dan beban utilitas beban utilitas itu seperti beban listrik beban telepon tagian listrik tagian telpon bensin itu maksudnya ke sini maksudnya ke utilitas ini dibayar kalau dibayar berarti kasnya berkurang dikasnya berkurang 600 berkurang 900 dan berkurang 200 ini beban sewa ini bayar sewa 600 ini mengurangi ekuitas di sisi sebelah kanan mengurangi ekuitas di sisi sebelah kiri mengurangi kas untuk bayar sewa kemudian kasnya berkurang 900 untuk bayar gaji kasnya berkurang 900 kemudian gajinya di sini kita catat sebagai beban gaji beban gaji ini mengurangi ekuitas sebesar 900 dan ada beban utilitas 200 untuk bayar listrik misalkan kasnya berkurang 200 dan ekuitasnya berkurang 200 kemudian yang ke transaksi ke delapan softbet membayar 2.500 untuk itu ya yang tadi yang di transaksi nomor 5 transaksi nomor 5 tadi kan transaksi nomor 5 tadi kita punya utang itu ya utang iklan iklannya sudah tayang sudah ada beban sudah ada beban yang terjadi tapi belum dibayar nah ini dibayarnya di transaksi nomor 8 kalau bayar utang berarti kas kita berkurang 250 utang kita juga berkurang 250 ini transaksi berlapan kemudian transaksi 9 sohbite menerima 600 euro secara cash dari customer yang sebelumnya ditagih di transaksi nomor 6 kita lihat transaksi nomor 6 timbul piutang 2000 timbul piutang 2000 di transaksi nomor 9 ini berhasil ditagih 600 berarti kita menerima pembayarannya berarti kas kita bertambah 600 piutang berkurang 600 sip gitu kemudian terakhir yang ke 10 si Nil mengambil si Nil mengambil untuk kepentingan pribadinya yang tadi drawing prive itu akan mengurangi ekuitas akan mengurangi ekuitas ekuitasnya akan berkurang dimasuk di sini nanti akan mengurangi ekuitas kas yang di perusahaan juga akan berkurang kas di perusahaan berkurang dalam rangka pengambilan pribadi jadi kasnya berkurang 1300 kemudian drawing ini prive ini akan mengurangi ekuitas sebesar 1300 nah ini yang namanya persamaan akuntansi selanjutnya untuk mengecek benar gak sih balance ya apakah harta sama dengan utang plus modal kita akan jumlahkan ke bawah ini sama ya berarti harta sama dengan utang plus modal totalnya adalah 18.050 tapi ingat ya di akuntansi ini balance belum benar satu lagi tidak balance sudah pasti salah tidak balance sudah pasti salah kalau tidak balance silahkan pusing dimanakah tidak balance ini sebagai pengantar minggu depan kita akan belajar proses pencatatannya ke jurnal ya